Tidak ada yang meragukan kompetensi dan konsistensi Hans Bagwe Yassin dalam bidang sastra. Ia sempat dijuluki Paus Sastra Indonesia oleh Cayus Siagian. Oleh Prof. A. Ato, Yassin disebut sebagai wali penjaga sastra Indonesia. Konsistensi H. B. Yassin berkali-kali teruji di saat panggung politik Indonesia mengalami ketidakstabilan. Rivalitas politik yang tajam antara komunis dan musuh-musuhnya pada dekade 60-an, sempat menyeretnya ke dalam bahaya. Pada masa itu, ia dikecam oleh kelompok Lekra sebagai anti-Sukarno karena turut membubuhkan nama di Manifest Kebudayaan. Yassin pun harus kehilangan jabatan. Ia dipecat dari Lembaga Bahasa Departemen P dan K dan dari Universitas Indonesia. Yassin mencoba arif dengan melihat karya sastra, terlepas dari konteks politik. Ketika roda hidup telah berputar, dan Lekra hancur lebur pasca gerakan tanggal 30 September justru Yassin menilai novel Bumi Manusia karya pramudia Anantatur, tidak mengandung hal-hal yang melanggar hukum. Pembredelan buku itu tidak lebih karena ditulis oleh bekas tokoh Lekra. Itulah Yassin, sosok yang selama puluhan tahun menghabiskan waktunya demi perkembangan sastra Indonesia. Penghargaan yang pantas kalau ia disebut sebagai kritikus sastra terkemuka sekaligus dokumentator sastra. Lelaki sederhana kelahiran Gorontalo, tanggal 31 Juli tahun 1917 ini memang otodidak sejati. Teknik mengarang dan memahami puisi sudah dipelajari sejak masih duduk di His, SD Gorontalo, 1932. Di HBS Medan, 1939, ia sudah menulis kritik sastra dan dimuat di beberapa majalah. Gelar Sarjana Sastra diraih Yassin di FSUI, 1957. Ia sempat kuliah di Universitas Yale, AS, 1959. Gelar Dr. Honoris Causa diraih dari FSUI, 1975. Yassin menguasai bahasa Inggris, Belanda, Perancis, dan Jerman. Ketika masih duduk di bangku His, Yassin amat terkesan ketika Duisterho, kepala sekolahnya, bercerita tentang Saeja dan Adinda, kisah yang diambil dari buku Multatuli, Max Havelar. Ceritanya sungguh menggugah perasaan. Pada 1972, Yassin menyelesaikan penerjemahan Max Havelar. Setahun berikutnya Yassin bertemu Duisterho kembali, saat Yassin menerima hadiah Nijov untuk karya terjemahannya. Yassin mulai tampil pada 1940 ketika menerima tawaran Sultan Takdir Ali Syahbana untuk bekerja di Balai Pustaka, Badan Penerbitan Belanda. Dari tempat itu karirnya terus bersinar dengan menjadi redaktur di majalah Pujanga Baru, Balai Pustaka, Panji Pustaka, Mimbar Indonesia, Zenit, sampai Horison. Saat menjadi redaktur inilah ia mencatat secara teliti perkembangan dari para pengirim naskah, sehingga ia menjadi kritikus sastra yang paling tahu perkembangan setiap sastra Indonesia. Dokumentasi karya sastra pribadinya selama 40 tahun, termasuk 30 ribu dan majalah sastra, tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yassin di Tim, Jakarta. Koleksi Yassin adalah yang terlengkap di Indonesia. H.B. Yassin piawai dalam membuat kritik. Tapi tukang kritik ini tidak sekadar mencela. Kritiknya bersifat edukatif dan apresiatif, serta lebih mementingkan kepekaan dan perasaan daripada teori ilmiah sastra. Karya besarnya sebagai kritikus sastra adalah buku kesusastraan Indonesia modern dalam kritik dan esai yang ditulisnya pada tahun 1967. Ia pernah juga menulis tafsir Al-Quran dalam buku Quran Bacaan Mulia. Armijen Payne lah yang mengajarinya membuat timbangan buku dengan lebih baik. Saat mengasuh sastra, ia sempat ditahan dan diseret ke pengadilan karena memuat cerpen berjudul Langit Makin Mendung Karya Kipanji Kusmin, tahun 1971. Isinya dianggap menghinan Nabi Muhammad. Di pengadilan, Yassin diminta mengungkapkan identitas asli pengarang, tapi ia menolak. Ia pun dihukum penjara setahun dengan masa percobaan dua tahun. Yassin akhirnya dibebaskan karena kesaksian hamka. H.B. Yassin adalah anugerah tiada terhingga bagi dunia sastra Indonesia. Kita belum memiliki sosok sekonsisten dirinya dalam mendokumentasikan karya-karya sastra di Indonesia, serta kritikus searif dirinya dalam menimbang sebuah karya secara arif.